Baik kita mulai ya anak-anak ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih atas waktunya ya sudah menunggu Saya mohon untuk pertemuan yang akan datang Istirahat paling lama 5 menit ya setelah jeda pelajaran Bahasa Jawa Jangan sampai menunggu lama seperti ini ya Apalagi malah tidak ikut ya Saya berikan apresiasi baik untuk kalian yang senantiasa mengikuti ikon ya Untuk kalian sendiri Supaya belajar kita diberikan kelancaran dan manfaat yang baik Maka kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa sesuai dengan agama dan kenyakinan masing-masing dipersilahkan Ya cukup Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Baik pak Baik ya Baik ya jangan lupa selalu sarapan ya Itu modal kalian Jadi sarapan itu harus sering kalian rutinkan supaya nanti Karena pelajarannya ini sampai suyang kan Ya harus modalnya sarapan itu Ini saya bagikan ya Persentasi di full layar dari pak Denny Sudah kelihatan ini full layar dari layarnya pak Denny Share screennya sudah kelihatan Sudah pak Sudah ya Baik Untuk pertemanan kali ini yang akan saya buka Yaitu adalah presentasi saya Ini ketuk kali ini karena saya tidak bisa ganti-ganti slide terus Ya Untuk bisa lebih cepat Lebih praktis Kita bagikan seluruh layar pada ini Dimana kita akan mempraktekan yaitu praktek yang kedua Dimana praktek yang kedua itu nanti Kalian diminta untuk mencoba Menggunakan kondisi dua percabanya Dua kondisi Sebelumnya saya buka LMS terlebih dahulu Ini Di sini ya Hati-hati di sini kalian sudah masukin pertemuan sebelas Yaitu ini Pelaksanaannya tanggal 25 sampai 30 Kemudian kompetensi dasarnya masih memahami Bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer melalui algoritma Dan bahwa algoritma itu dirancang untuk menggeneralisasi solusi berbagai situasi Dan ini praktek yang kedua yaitu materi 05 menggunakan kondisi percabangan Ya Di sini ada link yang pertama link Vicon Ya kalau layarnya kurang besar siapa besar Kemudian ada bahan ajar Nanti yang saya tampilkan ini ada di bahan ajar Dan ada forum diskusi yang tetap baru sekalian isi Kemudian tempat mengumpulkan kekas praktek 02 Nah mulai sekarang kalian Saya minta setelah ini untuk mempraktekan Apa yang dipraktekan pak? Yang pertama nanti membuat blowchat Ya membuat blowchat dengan kondisi Satu percabangan Kemudian yang kedua Oh iya maaf tadi yang di depan itu percabangannya baru satu ya Kemudian yang nomor dua membuat projek scratch Ya Dengan sesuai dengan projek yang telah kita rencanakan atau kita buat Ya Tuh jadi nanti usah takut nanti saya ajarin Untuk kali ini saya ajarin Saya ajarin Dilihat dulu caranya membuat gimana Kemudian jangan lupa semua file kamu simpan dengan nama seperti ini Ya 8X itu 8 Ini berarti 8 kelas kalian ya 8H Kemudian nama lengkap kalian Nomor absen Kemudian praktek 02 Nanti praktek-praktek selanjutnya akan ada penilaiannya Kemudian ketika di scratch pun sama Ya nama filenya sama seperti ini Jadi tidak ada duplikasi diantara teman-teman kalian Terus dikumpulkan disini Ya mengumpulkannya mudah Tinggal kita klik ini Seperti ini Ini tugasnya kan ini Kemudian kamu unggah Nanti disini ada Ini saya ganti aja Perancis saya sebagai siswa Nah seperti ini Nanti munculnya ya Ini praktekan yang telah diajarkan Satu membuat project Yang kedua membuat project sesuai dengan project yang dibuat Disini kemudian tambah pengajuan Nah nanti kamu tinggal klik ini atau di drag Ya kamu unggah Misalkan pengen di drag juga boleh Masih dicari failnya dimana Ya kemudian di unggah Misalkan ini Saya open Seperti ini Sudah kalau kamu pengen beri nama sesuai dengan yang depan tadi 8H ya 8H Saya akan Ini Kemudian Nomor absen 19 Dan Praktik 02 Nah seperti ini boleh Ya Kemudian di upload Set Kemudian disimpan Ya Ini kalau Cara mengunggah Ya mudah sekali Nah ini saya hapus dulu Untuk contoh yang lain nanti Biar saya hapus Saya batalkan Saya kembali Kembali ke peran utama saya Sebagai guru ya Gitu ya Jadi nanti tugasnya ada dua Di unggah Ya yang pertama Procat itu DOCX dari Word Kemudian yang satu Secret Ya kalau secret itu extensionnya Nanti SB3 Kalau kalian menggunakan Secret versi 3 Kalau SB2 Berarti kalian Menggunakan secret Yang versi kedua Silahkan kamu Bebas menggunakan Yang mana Itu ya Nah ini Itu penjelasan awal saya Oh ya ini tadi Lupa Belum kita Absen ya Ini karena Dari ini semua Maka Harusnya ikut semua ini Saya panggil ya On mic nya dinyalakan Aiza Albertus Aprilia Aulia Hadir Pak Aulia Hanifah Hadir Pak Ya Aulia Sekar Aurelia Hadir Pak Aurelia ya Ya Pak Azara Bernadetta Cecilia Evan Fabio Farid Ilham Muhammad Evan Ini siapa Iya Pak Ya Siapa namanya Siapa ini Mas Mohamad Evan Ya Moses Hadir Pak Mohamad Lutfi Nafisa Hadir Pak Ini baru kali ini kamu hadir Pak Nafisa Ya Nasita Nayla Netanya Hadir Pak Nayla ya Netanya Netanya Rafasa Rajendra Hadir Pak Siapa ini Rafasa Iya Pak Rajendra Rambu Ratu Hadir Pak Rambu Hadir Ratu Ridho Shirley Firly Firlyna Hadir Pak Wisteria Justicia Suweta Suweta Tidak ya Tadi absen daripada ini Kita kembali ke presentasi Ini kita masih menggunakan peta konsep yang sama Ini tidak saya mainkan atau tidak saya showkan Di sini kita masih menggunakan percabangan Nanti setelah percabangan yang terakhir adalah perulangan Ya Ini dipelajari kemudian dipraktekan Ya Mulai dari kemarin ya operator aritmatikanya Forum diskusinya sudah disipah belum ada pertanyaan itu Tentang fondasi dasar belajar materi percabangan Sudah satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi Ketika saat ini kalian bingung Ya Karena kalian ketika Tiap minggunya tidak mau mempelajari dengan Pelan-pelan Ya Mohon kalau pengen jelas Kalian mempelajarinya dengan Sungguh-sungguh ya Setiap kali VIKON Diulang lagi Mengikuti VIKON Diulang lagi Seperti itu Ya Ada rekamannya juga Diulang lagi kalau kurang jelas Sampai kalian jelas Kalau kalian tidak mau seperti itu ya Saya tidak bisa apa-apa Ya Kita harus kerjasama Menggunakan kondisi ini Kemarin kita ini ya Praktiknya Ya sebelum kalian ada remedial ya Remedialnya harus dikerjakan Walaupun kalian sudah tuntas Untuk menambah nilai tugas kalian Terus yang belum tuntas Harus tuntas Ya makanya kemarin remedi Ya sebelum remedi Kita sudah menguji Ya menggunakan operator perbandingan Kita jelas balik Sebelum kita lanjutkan ke materi hari ini Ada operator lebih kecil Lebih besar sama dengan Hasilnya true dan false Ya ini masih ingat ya Tentunya hasilnya true dan false Tapi dengan berbagai uji kondisi Ya ini tidak akan saya ulang lagi Karena nanti Kita tidak fokus Ya kita kesini Di sini kita akan Ini mempelajari Ini kondisi satu percabangan Di mana kondisi satu percabangan Adalah kondisi ketika Suatu proses dijalankan Jika bernilai true Ya Itu maka dijalankan Tapi kalau salah Maka Tidak ada proses yang dijalankan Ini mudah kalau satu ya Kalau misalkan kemarin ditanya Ya 75 kurang dari 80 True Nah berarti itu akan diproses Ya kalau tidak Ya dibiarkan Contohnya seperti itu Ya Kemudian di aplikasi spread Nanti kita Menggunakan Block control Ya dikontrol Kemudian menggunakan If then Ya ketika If jika Kemudian Ya Dilakukan sesuatu Kalau true Kalau tidak Ya langsung Ini Jika kondisi dipenuhi Maka yang terdapat di block If then Akan dijalankan Ya ini Ini akan dijalankan Kemudian dan sebaliknya Jika kondisi tidak dipenuhi Dalam block if then Maka akan diabaikan Ya program Akan langsung Menjalankan perintah Di bawah if then Jadi ketika kamu sebelum Mempelajari sesuatu Itu belajar teorinya Terlebih dahulu Dengan cara membaca Disini Pak Denny Sudah memberikan Bahan ajar Bahan ajarnya Dibaca ulang Ya jangan sampai Kamu praktek Bingung Kemudian menyala-nyalakan Tidak kita Belajarnya urut Anak-anak ya Kita belajarnya urut Sehingga Ini Albertus masuk Albertus Gitu ya Jadi Albertus yang baru masuk Nanti bahan ajarnya dibaca Tentang kondisi Satu percabangan Dan berikutnya Contoh penerapannya Ini Contoh penerapannya Gimana ini berdasar Kondisi Kondisi Jika hari cerah Ini ya Ini suatu kondisi Kalian belum saya minta Untuk membuat Baru meniru Ya Nasita Masuk Nasita Ya Selang lagi Ini yang baru ketinggalan Menyesuaikan terlebih dahulu Ini misalkan contoh Kalian hanya meniru terlebih dahulu Belum saya minta untuk membuat Ya nanti proyek akhirnya Kalian akan membuat Kalau ada jasa waktu Yaitu memilih kegiatan Berdasarkan kondisi Jika hari cerah Kita dapat merencanakan Pergi mendagi bukit Di pagi hari Memasak bersama Di sore hari Kemudian menonton film favorit Di rumah Di saat malam hari Ya Ini contohnya Jika hari cerah Ini Jika hari cerah Maka Kita akan mendagi Bukit Di pagi hari Kemudian memasak bersama Di sore harinya Kemudian menonton Film favorit Di rumah Di malam harinya Ya Itu Ya jika hari cerah Tapi sebaliknya Ya Sebenarnya Ini ada yang masuk Ini April Ya Kondisi berikutnya Yaitu Sebaliknya Jika hari hujan Kita tidak akan Pergi mendagi Ya Kita hanya bisa Memasak bersama Dan menonton Film favorit Ini yang menentukan Kondisi adalah Contohnya Misalkan Pak Dini Ya Disini kita berikan Hal yang mungkin dulu Yaitu adalah Pertama adalah Memasak Ya Memasak Memasaknya kan sama ini Ini memasak bersama Dan menonton Film favorit Ini sama dengan Yang atas ini Ini sama ya Ini sama Tengok-tengok Kemudian Kesimpulannya Kegiatan mendagi Akan dilakukan Tergantung pada Cuaca Ya Kalau cuacanya cerah Ya kita mendagi Kemudian setelah Mendagi Nanti kita bisa Memasak Di sore harinya Kemudian malam harinya Kita bisa menonton Film favorit Ya Ini suatu kondisi Ketika kita liburan Satu hari penuh Kita gunakan Untuk Melewatkan Waktu Dengan Satu Mendagi Pagi hari Kemudian sore harinya Kita memasak Kemudian Malam harinya Kita sudah Kembali ke rumah Untuk menonton Film bersama Itu ya Mudah ini Nanti Tidak usah takut Terlebih dahulu Kita ceking lagi Yang pertama adalah Ini Yang sama dulu Ya Memasaknya Dan menonton Film favorit Nah ini Hujan Cerah Kondisinya yang sama ini Kemudian ketika Membuat full chart Ini nanti Ya seperti ini ya Start Ya kita mulai start Ini Kotak ya Kotak seperti ini Ujungnya tidak Siku Tapi Tumpul Ini Untuk mengawali Kemudian panah Nah kemudian ada pertanyaan Akan diproses Apakah hari cerah Ya ini Pertanyaan Jika ya Maka kamu Yang berikutnya adalah Prosesnya adalah Mendaki Kemudian memasak Menonton film Kemudian berhenti Ya Tapi kalau harinya Tidak cerah Maka langsung Menuju Memasak Karena apa Disini ada Hal yang sama Ya ini Keterangannya sama Jika Sebaliknya Jika hari hujan Maka kita tidak akan Pergi Mendaki Tapi kita hanya memasak Dan menonton film favorit Ya ini yang sama Ya ini yang sama ya Ini saya beri tanda aja Biar kalian Tidak bingung Nah ini Ya sama ya ini ya Kondisinya Sebaliknya Saya berikan tanda merah Biar kalian Hati-hati disini Ini yang sama Ya menuliskannya Seperti ini Mudah Jadi ketika kalian Misalkan mau Pergi ke rumah Ya start Kemudian Membuka pintu Ya kalau tidak Kalau ya berarti Nanti keluar rumah Kemudian naik motor Kemudian belanja Kemudian Kembali ke rumah lagi Misalkan seperti itu Ya si barat kata Seperti itu Kalau tidak Ya sudah Kembali Kemudian Di rumah terus Gitu ya Jadi nanti Kamu perhatikan Bahan ajarnya Kamu amati ulang Nah tugas kalian Nanti adalah Mempraktekan Cara membuat flowchart Dari Kondisi ini Ya memilih Kegiatan berdasarkan Kondisi Besok ketika ada tugas Ada Ya ulangan Atau tugas Kamu saat Beri cerita Kamu harus bisa Membuat flowchartnya Ya mudah ini Ya diamati Kemudian dikerjakan Ya jangan Intinya kamu Sebelum bekerja Jangan mengeluh dulu Ya dipelajari dulu Ya semangat Seperti itu Gitu ya Kemudian kalau sudah Nanti yang berikutnya Ya itu adalah Kalian Ini setelah jadi Kemudian kamu buka Scratch Kemudian kamu buat Discratch Ya Discratch disimpan Ya Discratch disimpan Seperti ini Seperti contoh Nanti saya ajarkan Cara membuatnya Itu anak-anak ya Untuk membuat Kita menggunakan Perangkat lunak Pengolah Kata Ya disini Ya ini Perangkat lunak Pengolah katanya Word Ya Abword MSword Ya macem-macem ya Silahkan kalian gunakan Yang ada Ini tentunya Tidak asing lagi ya Cara membukanya Apakah perlu Diajarkan Nah cara membukanya Ketika di klik Tombol start Kemudian ketika Jauh word Nah ini akan muncul Ya Wordpad Microsoft word Ya ini tinggal di klik Nanti akan muncul Ya ini Untuk membuat ini Float chart Kita menggunakan Ini Insert Kemudian shape Ya shape Kita pilih Ya start Tadi kan ini Ya rectangle Ya rounded Corners Ya kita buat Terserah bebas Nanti Nah seperti ini Lainnya juga kreasi Tapi sesuai dengan contoh Ini warnanya apa Kamu Menyesuaikan ya Variasi boleh Kamu ganti-ganti Warna-warni boleh Tapi kalau bisa Jangan warna-warni Misalkan kamu sudah menentukan Kuning ya Berarti kuning semua Kalau biru ya Biru semua Tapi kalau standarnya Tadi Buah-bu ya Seperti ini Kemudian kalau garis Kurang tebal Kamu bisa menggunakan ini Ada di tab Step formatnya Disini Kita tebalkan Kalau kamu kurang tebal Biar lebih cantik Nah seperti ini Sudah Dan kita Beri tulisan Klik kanan Kemudian add tag Nah ini add tag Kemudian kita tulis Start Nah ini Start Kalau kurang besar Diblok Kemudian kita besarkan Sesuai dengan Keinginan kita Nah ini sudah selesai Ya Ini baru yang pertama Ya tadi ini Coba di cek ini ya Ini saya Apa Seperti ini ya Nanti kita tiru Ini cara Pembuatannya Benar Ini Tutup dulu Saya copykan Kesini dulu ya Sebagai contoh Sebagai contoh Biar kita Tidak buka Tutup Ini sebagai contoh Aja Oh ini kalau Kita pindah Aja yang ini Nah ini sebagai contoh Kemudian yang berikutnya Kita akan membuat Ini Ayo bangun Apa ini Kita cari Yang kedua Bangun Bangun apa Ajaran genjang Membelah ketupat Ada yang bisa membantu Hari cerah ini Halo Bangun apa Ajaran genjang Membelah ketupat Tidak tahu Mbak Nafisa Mbak Aprilia Ada enggak Mbak Aprilia Ya pak Ya micnya dinyalakan Hari cerah ini Bangun Jajaran genjang Apa Belah ketupat Belah ketupat Belah ketupat Terima kasih ya Kita cari di insert Save Cari bangunnya Yang mana Ya Cari set mana Oh ini disini Ya diamond Istilahnya diamond Boleh menggunakan ini Boleh menggunakan ini Ya Project Decision Ya ini Silahkan kamu pilih Yang mana Boleh Kalau pengen tepat Ya menggunakan ini Ya ini juga variasi Kita pilih tadi Yang ini Kemudian Ketebalannya Kemudian juga kita pilih Yang mana Kalau bisa kita seragamkan Misalkan kita pilih tiga Kita pilih tiga Maka ini juga Ini harus tiga Ya tiga Sama Jadi nanti Ini pinggirnya sama Klik kanan Attack Ya Mungkin ketik Hari Carah Ya mungkin kita tebalkan Kita block ini Nanti biar muncul Kalau ini menyesuaikan Ya Kalau kalian Pengen gimana Misalkan pengen Lebar Seperti ini Ya berarti nanti Dilebarkan Nah gini Kenapa kok ini Bentuknya tidak Boost Tapi persegi Ya itu karena kurang lebar Ya Ya membuatnya Kayak gini Terus membuat panah Ya panah ini Disini ada insert Set juga Panah Kita klik sini Tarik kesini Nah kemudian Kita samakan Tadi ukurannya Tiga Tiga Warnanya juga Warnanya kita pilih Yang lebih Bagusnya Ini Oh ini kalau kurang besar Ya Nah ini Dicek lagi Ya Nggak ada Ini kalau kurang lulus Nanti diluluskan sendiri Ya Kalau pengen presisi Persis seperti ini Agak susah Ya Menyesuaikan Ya Kemudian Kita gunakan copy paste Boleh Kita klik kanan Copy Biar cepat ya Biar tidak Membuat-buat terus Ini jadi Tinggal tarik kesini Nah Terus kita buat Berikutnya Shape Ya Shape-nya kita pilih yang Kotak Ini kita akan membuat Mendaki Seperti ini Nah ini Kalau kita setting Seperti ini Ininya tiga Ya Kemudian klik kanan Attack Kita ketik Mendaki Kita block Dan kita Nah ini juga Menyesuaikan Sesuai dengan keadaan Kalau besar Ya kita kecilkan Seperti ini Ini ya Sudah Sudah kan Ini Kemudian kalau kalian Sambil belajar Membuatnya Satu-satu Ya Biar Oh membuatnya Tidak langsung Ngurut ke bawah Tidak Jadi kita sambil belajar Sambil membaca Sambil belajar Sambil membaca Ini saya coba pindah Ini kita sambil baca ya Kita mulai Start Mulai Apakah hari cerah Kita kasih tanda tanya aja Biar ada suatu pertanyaan Ya Apakah hari cerah Nah Ini kita geser Agak susah ini Nah Kalau ya Kita buat ya Ini pakainya Insert Kemudian Ini Textbook Textbook Kemudian Draw Textbook Ya Textbook ada di insert Textbook Kemudian ini Di sini Kita Ketik ya Nah Dan kita kecilkan Kita letakkan di sini Kita blok Kita besarkan Urupnya Kita juga menyesuaikan juga Terserah kalian ini nanti Ya Seperti ini Kurang tebal atau kurang lebar Ya Disesuaikan Nah Hilangkan garisnya Tapi ditebalkan Kalau ini harus dihilangkan Ya Ini Diklik Ini Ini no outline Kalau yang tadi kan malah ditebalkan Tiga Kalau yang ini no outline Nah Hilangkan garisnya Itu ya Ya Jika ya Maka hari cerah Akan mendagi Ya Tapi kalau tidak Ini juga di copy saja Biar tidak membuat terus Ya Seperti ini Tetapkan di sini Kita lebarkan dulu Nah Kita ketik Tidak Jika tidak Nanti seperti apa Ya Ini Kalau ianya A nya kecil Ya Silahkan disesuaikan Tuh Ya Nanti kalau Ya berarti kesini Kalau tidak Berarti nanti Tadi yang sama kan Memasak Gitu ya Ya Ini Kita copy lagi Ini di klik Pakai Shift Tahan Ya Ini Ctrl C Ctrl V Saya menggunakan Copy paste Seperti ini Kemudian kita tinggal Memuliskan Memasak Ya Kalau ya Maka mendaki Kemudian setelah mendaki Sore harinya Memasak Kalau pengen dikompleti Ya Sore hari Memasak Gitu Saya gak Ya Ini toh Sore hari Memasak Nanti tulisannya Ya Ini pagi hari Di pagi hari Ya Ini Kemudian untuk membuat Yang berikutnya Kalau tidak Kita menggunakan Insert Shape nya Kita cari Yang berbelok Ya Kita cari Yang berbelok Ini Hati-hati Ini penggunaannya Harus sabar Ya Kita pilih Shape Kemudian yang berbelok Ini Ujungnya Tidak ada panahnya Ini Dan kita klik Sini Kita atur Kita letakkan disini Nah Ini ujungnya Kita Coba-coba Kalian harus mencoba-coba Nanti Ya disini Ada warnanya Puning ini Digeser-geser Nantinya Kalian harus mencoba Seperti ini Coba Seperti ini Ya Ini Memasak Nah Sudah Ini dicoba Sudah Terus Warnanya Abu-abu Kita cari Yang ini Tadi berapa Tiga ya Kita samakan Dengan yang lain Tiga Tuh Sudah jadi Ya ini bacanya Start Tanya Apakah hari cerah Jika ya Maka mendaki Sore harinya Memasak Tapi kalau tidak Maka kita Di rumah saja Berarti Dan sore harinya Memasak Ya Kemudian setelah Memasak Sore hari Malam harinya Kita akan Menonton Film Kita copy paste Ya Dari sini Jadi saya melakukan Copy paste Ini anak-anak Prosesnya sudah Tidak membuat terus Ya tidak bagus ini Tidak rapi Karena cepat-cepatan Ya kalau Pn rapi Memang lama Membuatnya Ini malam hari Menonton film Nah seperti ini Kalau di sini Hanya menonton film Ya kemudian Ini saya Copy paste Dari sini Ini sama ini Ya ini saya copy Supaya saya tidak Membuat lagi Untuk yang berikutnya Karena sudah Sudah ada Kita klik Sembarang tempat Dulu Kita atur Kita letakkan Di sini Sudah kita ganti Stop Sudah jadi Ya Ini Sudah jadi Ini ya Tuh Ini Bacanya start Ada pertanyaan Dengan ini tadi Apakah hari cerah Jika ya Maka mendaki Sore harinya Memasak Dan malam harinya Menonton film Kalau kalian ini Pagi hari ya Misalkan kalian Bingung Apakah Pagi hari Cuaca Nah dilengkapi sendiri Boleh Cuaca cerah Pagi yang awam Ini ya Berarti Kita kecilkan ya Pagi Seperti ini Pagi cuaca cerah Jika ya Pemendaki Sore harinya Memasak Kemudian malam harinya Menonton film Kalau tidak Maka langsung Memasak Ini sesuai dengan Perintahnya Sesuai dengan perintah ini tadi Yang di sini Ya Sesuai dengan perintah Yang ada di sini tadi Tuh Ada yang mau bertanya Mudah ya Mudah ya Nanti dicoba Kemudian ini disimpan Anak-anak ya File Save as Save as Ya Terus Nah disini Kamu tuliskan Sesuai dengan Ini tadi Tugas kalian Nah ini Namanya ini tadi 8x ini tadi Copy Contohkan ya Ini praktik 02 8 nya 8 apa ini 8H pak 8H ya 8H Ini Nomor opsen saya Tadi 19 Nah sini Ini Saya kan lengkap ya Nama lengkap Seperti ini Nah simpan Save Ya jadi ini Di atas ini Tulisannya seperti ini Ya nanti yang dikirim ini Jadi saya menyimpannya di dokumen ya Saya menyimpannya di dokumen Nah ini Nanti yang dikirim adalah yang ini Ya diunggah ke LMS Ya yang ini Pertama yang ini Ya itu Jadi Kemudian yang kedua Ya kita mempraktekan ini di scratch Ya ini scratch Kalian buka scratch Kalian mempraktekan Membuat yang kedua Yaitu yang ini Ya Membuat yang ini Kalian buka scratch Ini Ini scratchnya saya buka Ini saya hapus dulu ya Saya buka Ya Ya Ketika Saya ajari nanti bermasalah Scratchnya tidak bisa sama Kamu keluar dulu Scratchnya di exit Kamu buka lagi Ya sering seperti itu Ya Kita akan mempraktekan Yang kanan ini Kita akan mempraktekan Implementasi dari flowchart Jadi flowchart ini Diterapkan ke dalam scratch Jadi sebelum membuat Film Sebelum membuat game Membuat sesuatu di scratch Itu sebetulnya harus dirancang Terlebih dahulu Bagaimana tahu ceritanya Kemudian ceritanya itu Diubah dalam bentuk flowchart Yang ini dulu Rancangannya Kemudian setelah flowchartnya dibuat Baru diterapkan di scratch Ya Ini dasarnya Ya nanti semakin lama Semakin tambah 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 Seperti itu Itu ya Ini kita praktekan Langkah awalnya Ya Ini karena tadi Perulang Percabangannya menggunakan If Kemudian then Maka kita ke block control Kita cari yang if then Ya Jika Nah ini bacanya yang sebelah kanan Ini ya Jika cuaca tidak hujan Maka dilakukan kegiatan mendaki Ya Jika hujan Maka yang dilakukan yang bawah ini Kemudian setelah ini yang dilakukan yang bawahnya lagi Jadi prosesnya itu atas dulu dikerjakan Di atas itu ada kondisi percabangan atau tidak Kalau ada percabangan Dilakukan percabangan Kemudian dilakukan hasil yang kedua Gitu ya Ini Jika tidak hujan Jika benar Berarti kalau tidak hujan kan berarti cerah Maka dilakukan mendaki Gitu Tapi kalau hasilnya ini hujan Maka yang dilakukan tidak mendaki Tapi tidak ditulis Tapi langsung memasak bersama Ya sesuai dengan gambarnya ini tadi Lihat Ya begitu tidak Dia langsung memasak Makanya yang dilakukan ini Kemudian yang berikutnya Setelah memasak di sore hari Maka yang dilakukan adalah menonton film Sudah berhenti Hanya seperti itu Ya untuk mempraktekannya mudah Nah kita menggunakan tadi Di block control Kemudian cari yang if then Yang satu saja dulu Ya yang if then Ini kalau ini kurang besar Saya perbesar Nah ini ya Kemudian kondisinya ini Kita menggunakan operator Yang minggu kemarin kita pelajari Yaitu sama dengan Ya kita cari menggunakan yang ini Kemudian ini dituliskan cuaca Kemudian tidak hujan Nah ini Terus kita letakkan di sini Klik Itu ya Kemudian berikutnya ini Sebentar ini saya kecilkan bisa Oh tidak bisa Ya tidak apa-apa ya gini Kemudian kelihatan ya Kemudian untuk membuat ini Lakukan mendaki ini Kamu cari tidak ada di sini Karena ini itu bahasa Indonesia Maka kita membuat block Ya make a block Ya kita klik my block Kemudian buat block Ya kemudian kita ketik ya Lakukan Nah ketikan nanti di sini Kamu tidak bisa ketik Terjadi error Kamu keluar program dulu Buka lagi Ya itu bisa terjadi Kemudian yang ini ada ini Inputan sebuah teks Mendaki Memasak bersama Menonton film Maka di klik yang ini Pertama begitu membuka Make a block Ketik lakukan Dan di klik ini Karena nanti digunakan Untuk tulisan mendaki Memasak bersama Dan menonton film Gitu ya Diklik ini Sudah ini biarkan saja Karena kita membuat block ini Ininya nanti manual Ya Dan kita klik ok Sudah jadi Make blocknya Ini kita Drag di sini dulu Lakukan apa yang pertama Yaitu Mendaki Mendaki Dan yang berikutnya Ini Lakukan apa Memasak Bersama Ini ya Kita letakkan di sini Kita buat lagi Ini Yang berikutnya Langsung Menonton film Sudah Sudah Kalau saya Enak-anak Sudah jadi Gitu ya Sudah ya Cara membacanya Jika cuaca Diuji Diuji Jawabannya Trotopos Jika cuaca Sama dengan Tidak hujan Jika benar Maka Yang akan dilakukan Adalah Yang di dalam If then Sekali lagi Kita menuju Ke yang ini Jika kondisi Dipenuhi Pada Perintah If then Maka itu Akan Dijalankan Jika benar Ini True Tapi Kalau salah Maka tidak akan Diproses Di dalam If then Jadi If then Ini Dilakukan Jika benar Jika salah Maka yang dilakukan Setelah If then Ini pelan-pelan Belajarnya Kalau kalian tidak mudeng Nanti diulang lagi Rekaman dari Pak Adini Tadi sudah saya rekam Itu ya Sudah Anak-anak Sudah Hanya seperti ini Tugasnya Kita perbesar Seperti ini Kalau kalian Pengen besar Seperti ini Sudah Kemudian ini Disimpan Anak-anak File Kemudian Save to your Computer Namanya apa Tadi Kita jadikan Satu Di dokumen Ya Tadi di dokumen Ya Pak Adin Simpan Ini Namanya apa Namanya ini Tadi sama Kita copy Kita letakkan Di sini Nah ini Ya Kalau Tadi sudah Saya Buka Sudah pernah Saya simpan Nanti dokumen Nah ini Saya copy Aja Nama saya Tadi Saya gunakan Untuk menyimpan Ini Ini Yang namanya ini Kalau scratch 2 Berarti titik SB2 Sudah Dan save Sudah selesai Ya Ini Nah ini Sekarang ada 2 Saya tutup ya Pekerjaannya ini Sudah disimpan Saya tutup Nah ini sama ini Dunggah Dunggah di LMS Ini tadi kita praktekan Aja Saya berlaku Sebagai siswa Nanti peran Siswa Dibuka Ini tadi Tempat mengumpulkan Ini dibuka Tambahkan penugasan File-nya 2 Langsung Kita block Seperti ini Di drag Nah ini Sudah simpan Sudah selesai Nanti ya Kalau kalian Menggunakan Apa Menggunakan HP Berarti edit Atau tadi ditambah Ini di drag Di browse Dicari Dimana Tadi di dokumen Kita klik dokumen Dokumen Oh kalau ini Tidak bisa Berarti dokumen Dokumen Kita klik Dua ini Satu-satu ya Misalnya Ini atau ini dulu Yang atas Terus open Ini cara manual Kalau tidak Drag and drop Ya namanya Kamu Ganti boleh Kalau tidak Upload Terus tambah lagi Di sini Ini download Ini buat order Berarti add Yang ini ya Terus lagi tadi Yang atas Sekarang yang bawah Open Sudah upload Sudah selesai Sudah dua ya ini ya Cek lagi Nama filenya Pastikan Diklik ini Seperti ini Word sama scratch Sudah simpan Sudah selesai Itu anak-anak ya Itu dari Pak Denny Jadi tadi Mempraktekan Apa saja Silahkan nanti Diulang Atau dicoba ya Setelah ini Kemudian dikerjakan tugasnya Tidak Tugasnya ada dua Ini saya hapus dulu Untuk praktek Anak-anak yang Pelajaran selanjutnya Sudah silahkan Sekarang siapa yang mau tanya Bagian mana yang mau ditanyakan Ayo siapa yang tanya Sudah tidak Sudah tidak Sudah tidak Sudah tidak Budung semua ini berarti ya Berarti siap mengerjakan tugas ya Halo Masih disini semua tadi Berarti nanti setelah ini tetap dikerjakan ya Tugasnya Ya tidak ada yang mau tanya Jadi tugasnya tadi itu ya Saya ulang lagi LMSnya dibuka Kemudian Dipraktekan Ya Gitu ya anak-anak ya Tuh Kalau sudah Tidak ada yang bertanya Maka Ini tadi Saya Cukupkan ya Jadi Pak Deni Tentang ban ajar Kemudian mempraktekan Mempraktekan Membuat Flowchartnya Kemudian membuat Mempraktekan Disekretnya Seperti apa Ya Tapi kalau disekret Nanti tidak bisa dijalankan ini Ini belum bisa apa-apa ini Bisa ini hanya contoh dulu Cara penerapan Membuatan flowchart Diterapkan disekret Itu anak-anak ya Itu dari Pak Deni Semoga bermanfaat Kita akhiri dengan berdoa ya Semoga kegiatan ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Berdoa setelah dengan Agama dan keyakinan masing-masing Dipersilahkan Berdoa cukup Sebelum saya akhiri Sebentar Ini saya mau ambil Gambarnya terlebih dahulu Biar Apa Ada dokumentasinya Bentar ya Kita tunggu dulu ya Sudah Baik Saya akhiri dengan ayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ya Sama-sama Terima kasih Pak Saya meninggalkan kelas ya Terima kasih Pak